Hai kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul-hajar pukul gitu nah jadi si begitu dia mengerti oh itu berarti parah tidak jadi menghajar saya benar nggak mungkin lah saya kan orang hukum kenapa seharusnya memukul orangnya bukan zaman berwakala gitu karena juga kalau Dini Sumargo tidak ketemu saya tidak menjelaskan enggak enak juga kalau orang Oh ntar gua dipukul gua dihajar kata-kata nggak bisa tidur kan memang cara yang paling tepat itu adalah jadat tangan saya menanyakan walaupun Dini Sumargo memberi kesempatan saya untuk memukul yang nggak akan perlawanan ya saya nggak mungkin memukul orang mungkin kalau zaman saya masih di bawah 17 tahun anak kecil pukul masih pukul kita pulang muka kita berdarah orang tua kita marah tapi wah ini anak berani ya kira-kira begitu memang dari kecil saya memang dulu nangkal suka berantem tapi saya berantem bukan musik orang saya mau bilang teman-teman saya yang pukul kalau saya dengan teman berteman tiba-tiba teman saya ini mengukul orang saya bisa mengukul teman saya jadi saya dulu bukan termasuk orang yang ganteng-ganteng banget karena muka saya dulu penuh cakaran kalau saya cakaran badan saya makanya ketika saya bander dulu tapi Alhamdulillah dengan badan saya gemuk kembali ganteng-ganteng lah ya kalau kurus wajib cakaran nih wajib saya nih jadi nggak perlu sekitar aja kalau mau muda cukup gemuk aja langsung jadi muda bang tapi tadi dari pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang nggak ada kita nggak minta maaf saya juga nggak minta maaf cuman dia ini kok lari-klar gitu kalau gitu kan tidak ada saya permisi pulang ya sempat ya nggak usah salaman tapi ketika saya jelaskan lu ngomong ini akhirnya lama-lama jalan tanpa di sini clear sama sahabat saya ini Ais kemudian Dini juga kita clearnya nggak ada masalah udah sampai situ jadi kita nggak tidak perlu lagi kayak nopi dengan abu seharus tunduk-tunduk cipu kaki gitu ya kan menurut saya dia saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu sudah bilang itu ngejek kalimat tayang lebih tafsir tapi dia mengatakan lu harusnya kan dia minta maaf nih terbalik nih jadi kesannya kita yang salah udah kita dikatain tae terus kita disuruh mengajar dia nggak mungkin betul nggak yang ada lu bilang gua tae aja itu sudah satu kesalahan terus dibalas dengan ancaman hukuman satu tahun ya dibalas dengan 351 penganiayaan atau kalau saya dua pukul dia jadi kena 170 pengorongnya kan rugi banget gitu nggak mungkin gitu ya nggak sedangkan orang hanya satu kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya dendanya satu miliar kenapa harus saya jamin kalau kalimat yang diproses ini ancaman hukumannya bisa denda 500-1 miliar saya pernah mengalami jadi jadi